DEWA KEMATIAN, PENGUASA DEWA ZANG TIAN INI UNTUKMU Ye Chen Feng mengambil barang-barang milik Dewa Kosong Aoyi dan memberikan penguasa Dewa Zang Tian kepada Dewa Kematian yang tidak memiliki senjata Dewa Kosong. Ayo kembali. Ye Chen Feng, Dewa Pedang dan yang lainnya membagi barang-barang suku ilahi dan kembali ke istana utama Dewa Pedang. Kaka Ipar tidak terkalahkan. Kaka Ipar, kamu yang terbaik. Mata indah Suan Xia dipenuhi dengan kekaguman saat dia menyaksikan Ye Chen Feng mengalahkan Dewa Kosong Aoyi. Dia berkata dengan penuh semangat. Hei, ini untukmu. Ye Chen Feng tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan, dia tidak akan bisa meyakinkan Suan Xia untuk mengubah cara dia memanggilnya. Oleh karena itu, dia memberinya jimat yang sangat indah. Terima kasih, kaka Ipar. Suan Xia berkata dengan gembira. Ini, enam buah ilahi kekacauan ini untukmu. Ye Chen Feng memetik enam buah ilahi kekacauan dari pohon ilahi kekacauan primal dan memberikannya kepada Dewa Pedang, Dewa Jahat, dan yang lainnya. Dia juga memberi Suan Xia dan yang lainnya buah ilahi kekacauan yang tidak mengandung maksud wilayah apapun sehingga mereka dapat memperkuat fondasi budidaya mereka. Sekarang Dewa Kosong Aoyi telah terbunuh, menurutku suku ilahi tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang alam pedang. Ayo istirahat sebentar dan pergi ke makam pedang bawah tanah dalam tiga hari. Meskipun suku langit akan marah jika klan Dewa Kekosongan dihancurkan, di mata Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi, peluang di makam Desolation lebih penting. Selama Ye Chen Feng tidak mengungkapkan identitasnya, Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tidak akan mengerahkan seluruh upaya mereka ke dalam domain pedang. Selama Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tidak muncul, kekuatan Ye Chen Feng dan Dewa Fenix sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Makam Pedang Bawah Tanah adalah zona terlarang di alam pedang. Itu terletak di kedalaman Cloud Sword Mountain di sebelah barat Sword Realm. Tidak ada yang tahu bagaimana makam pedang bawah tanah terbentuk. Namun, karena tidak ada Dewa Kosong di alam pedang, tidak ada seorang pun yang menjelajahi rahasia makam pedang bawah tanah. Tidak ada yang tahu peluang apa yang tersembunyi di dalamnya. Kami di sini, pintu masuk ke makam pedang bawah tanah ada tepat di depan. Setelah beberapa hari terbang, Ye Chen Feng dan rekan-rekannya tiba di kedalaman Gunung Cloud Sword. Mereka melihat jurang yang sangat besar dan tak berdasar. Lubang ini adalah pintu masuk ke makam pedang bawah tanah. Selain Ye Chen Feng, Dewa Pedang, dan yang lainnya, Ye Chen Feng juga membawa serta Xuanzi Wei, Qin Ruolan, Xuanzia, dan gadis-gadis lainnya. Tujuannya adalah untuk melatih mereka, meningkatkan pengalaman tempur mereka, dan memperkuat landasan budidaya mereka. Ayo, ayo turun! Tiga makam kuno paling misterius di alam semesta tidak mampu menghentikan Ye Chen Feng. Sebuah makam pedang bawah tanah tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia memimpin dan memimpin Dewa Pedang dan yang lainnya ke jurang maut. Mereka terbang dengan kecepatan sangat cepat ke dasar lubang. Segera, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di dasar makam pedang. Mereka menemukan bahwa ada ruang tanpa batas di sana. Niat pedang yang tebal dan aura mematikan terpancar dari kedalaman ruang, membuat Xuanzi Wei dan yang lainnya gemetar karena suatu alasan. Xuanzi Wei, aku serahkan bahaya di luar makam pada kalian semua. Ye Chen Feng menarik pandangannya yang dalam dan memandangi sekelompok wanita cantik yang tiada taranya. Oke, Xuanzi Wei dan yang lainnya mengangguk. Mereka memegang pedang leluhur mereka dan berjalan di depan kelompok Ye Chen Feng. Mereka dengan cepat terbang ke ruang gelap gulita. Sepanjang jalan, Xuanzi Wei dan yang lainnya menghadapi banyak batasan dan banyak binatang iblis yang hidup dalam kegelapan. Namun, baik itu pembatasan ruang atau binatang iblis dalam kegelapan, mereka tidak mampu menghentikan Xuanzi Wei dan yang lainnya. Mereka seperti pisau panas menembus mentega saat mereka membunuh lebih dalam kemakam pedang bawah tanah. Pekikan, pekikan, pekikan. Setelah terbang beberapa saat, kelompok itu tiba di tempat yang penuh dengan pedang patah dan gagang patah. Itu dipenuhi dengan aura mematikan yang kental. Serangkaian tangisan hantu yang membuat heboh terdengar. Tuan Mudaye, ini adalah kata kombe pedang bawah tanah. Ruang di depan kita dijaga oleh pedang batu yang sangat besar. Saat itu, saya terluka oleh pedang batu itu dan tidak dapat memasuki kedalaman kata kombe pedang. Dewa pedang, yang telah mengunjungi kata kombe pedang bawah tanah lebih dari sekali, berbisik. Xu Wei, Ruolan, Xuanzia, kalian semua berlatih di sini. Hati-hati. Otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, merasakan kekuatan misterius di kedalaman makam. Kekuatan misterius ini begitu kuat sehingga bahkan Ye Chen Feng pun sedikit terkejut. Dia tidak membawa Xuanzi Wei dan yang lainnya masuk lebih jauh. Sebaliknya, dia meninggalkan mereka di pinggiran makam. Xuanzi Wei menganggup dan berbisik, kalian semua juga berhati-hati. Ayo pergi. Ye Chen Feng dan kelompoknya tidak berhenti sama sekali. Mereka terbang menuju bagian terdalam dari kata kombe pedang bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Hantu dan roh pedang patah yang terus-menerus muncul dari kata kombe pedang tidak dapat melukai mereka. Mereka semua dibunuh dengan lambayan tangan. Aura pedang yang sangat kuat. Saat mereka terbang, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari jejak cahaya di depan mereka. Pedang batu setinggi puluhan kaki dan diukir dengan pola seperti naga dimasukkan ke dalam tanah, menghalangi jalan mereka. Tuan Muda Ye, berhati-hatilah. Pedang batu ini sangat aneh. Serangan ledakannya sebanding dengan artefak dewa kekosongan. Dewa pedang mengingatkan Ye Chen Feng ketika dia melihat pedang batu yang telah mengalahkannya berkali-kali. En, kalian semua mundur. Aku akan pergi dan menguji pedang batu ini. Ye Chen Feng mengangguk. Dengan langkah berat, dia berjalan menuju pedang batu raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki. Berdengung, berdengung, berdengung. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, pedang batu itu mulai bergetar. Aura pedang yang tak tertandingi dipelihara di dalam pedang batu dan dikunci pada Ye Chen Feng yang semakin dekat. Ketika Ye Chen Feng berada sekitar 100 meter dari pedang batu, cahaya pedang halus keluar dari pedang batu. Dengan momentum yang tak tertandingi, itu menebas ke arah Ye Chen Feng. Ketika aura pedang-pedang batu yang tak tertandingi menebas, Ye Chen Feng segera menyalakan darah neneknya dan meningkatkan kekuatan fisiknya hingga ekstrim. Dia menginjak tanah yang keras dan melancarkan pukulan yang bisa menghancurkan kehampaan, menghancurkan aura pedang yang tak tertandingi. Sangat kuat. Mata Dewa Pedang menciut saat dia bergumam dalam hatinya karena terkejut, kesempatan apa yang dimiliki Tuan Muda Ye untuk menyempurnakan tubuh fisiknya sedemikian rupa. Setelah menghancurkan aura pedang yang tak tertandingi dengan satu pukulan, Ye Chen Feng tidak melambat. Dia terus berjalan menuju pedang batu dengan kecepatan yang sama. Berdengung, berdengung, berdengung. Merasakan ancaman Ye Chen Feng, pedang batu itu bergetar semakin hebat. Itu terus-menerus terpecah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi dan menyerang Ye Chen Feng. Ia ingin membunuh Ye Chen Feng yang mendekat tanpa izin. Namun, Ye Chen Feng yang memiliki grid desolate body terlalu menakutkan. Cahaya pedang yang tak tertandingi dari pedang batu tidak hanya tidak dapat membahayakan Ye Chen Feng, tetapi juga tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Segera, Ye Chen Feng tiba di bawah pedang batu. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengaktifkan grid desolate body tanpa batas. Seluruh tubuhnya bertambah besar dan berubah menjadi raksasa desolate besar. Dia mengayunkan tinjunya yang seukuran tangki air dan menghantamkannya ke arah pedang batu. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan pedang batu. Seketika, kekuatan yang mengejutkan meletus. Kekuatan mengerikan itu terus-menerus menetralkan aura pedang yang dipelihara oleh pedang batu, mencegahnya menyerangnya. Bangkitlah untukku. Ye Chen Feng melompat tinggi ke udara dan dengan erat mencengkeram gagang pedang batu besar dengan kedua tangan. Lengannya meledak dengan kekuatan lebih dari 3 triliun kilogram saat dia dengan paksa mencabut pedang batu besar yang tertancap jauh di tanah. Berdengung. Berdengung. Saat pedang batu ditarik oleh Ye Chen Feng, itu meledak dengan aura pedang yang tak tertandingi. Itu menghancurkan ruang dalam radius 1 mil dan melepaskan tangan Ye Chen Feng. Itu terjalin dengan niat dao seperti rantai dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. 2072 10.000 Dewa Kesengsaraan Pedang batu raksasa, yang tampak seperti gunung pedang, menebas dengan dao wil yang tak terbatas. Ye Chen Feng segera mendorong kehendak dao leluhurnya ke ekstrim dan meledakkan kesengsaraan dewa segudang seperti hari kiamat untuk menghadapi serangan itu. Gemuruh. Dua kekuatan penghancur bertabrakan, dan kekuatan kesengsaraan 10.000 Dewa langsung meletus, menghancurkan serangan pedang batu raksasa seolah-olah itu bukan apa-apa, dan retakan mulai muncul pada pedang yang sangat kuat itu. Merusak. Setelah serangan pertama, Ye Chen Feng meledakkan tinju Dewa Transformasi 3000. Itu mendarat di pedang batu raksasa yang penuh retakan. Serangan mengejutkan itu menghancurkan pedang batu yang telah menjaga makam pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa Pedang Lima Warna. Setelah menghancurkan pedang batu, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada jiwa pedang lima warna di pedang batu. Meskipun jiwa pedang tidak sekuat jiwa pedang dewa kekosongan Ye Chen Feng, itu tidak jauh dari itu. Tangan primitif, tekan. Tanpa menunggu roh pedang lima warna untuk melarikan diri, tangan kanan Ye Chen Feng mengeluarkan kehendak jalan yang kuat. Ia menelan dan memuntahkan cahaya matahari dan bulan saat ia menekan dengan keras. Itu secara langsung menekan roh pedang lima warna yang terluka parah digundukan pedang yang penuh dengan retakan. Dewa Pedang, cepat datang dan taklukkan jiwa pedang lima warna ini. Jiwa pedang dewa kekosongan Ye Chen Feng hampir berubah menjadi ekstrim. Itu hanya perlu diberi nutrisi dan diperkuat secara perlahan. Tidak perlu terus melahapnya. Dia memberikan jiwa pedang lima warna Iya. Dewa pedang tahu betapa kuatnya jiwa pedang lima warna. Jika dia bisa menaklukkan jiwa pedang lima warna dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Pemahaman dewa pedang terhadap dao pedang juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Di bawah tekanan penuhnya, perlawanan jiwa pedang lima warna yang terluka parah menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, ia ditundukkan oleh dewa pedang dan diserap ke dalam lautan jiwa miliknya untuk dimurnikan. Terima kasih, Tuan Mudaye, karena telah memberi saya kesempatan ini. Dewa pedang mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Selama kamu melayaniku dengan sepenuh hati, aku jamin di masa depan, kamu akan bisa mendapatkan pertemuan kebetulan yang lebih berharga daripada jiwa pedang lima warna. Ye Chen Feng berjanji dengan suara rendah saat dia melihat dewa pedang, yang yakin dan bersedia untuk tunduk. Iya, dewa pedang berlutut untuk menunjukkan ketulusannya. Baiklah, bangun. Ayo maju terus dan lihat peluang apa lagi yang ada di kedalaman makam pedang. Tujuan sebenarnya Ye Chen Feng adalah kristal pedang leluhur. Hanya dengan menemukan kristal pedang leluhur dia dapat mengolah tubuh pedang tak terkalahkan dan meningkatkan kekuatannya. Sebagai dewa pedang-pedang dewa, pedang tidak membutuhkan Ye Chen Feng untuk menyerang. Dia bahkan tidak membutuhkan Ye Chen Feng untuk menyerang. Dewa pedang memiliki pedang. Dengan sangat cepat, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di bagian terdalam dari suat catakom. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu gelap. Tubuhnya keriput, matanya cekung seolah sudah lama mati. Di belakangnya, ada kristal hitam seukuran kepalan tangan. Ye Chen Feng samar-samar bisa merasakan aura roh pedang ilahi dari kristal hitam ini. Ini? Ini adalah kristal pedang ilahi, kristal pedang tingkat tertinggi di dunia. Melihat kristal hitam yang memupuk aura pedang yang kuat, hati dewa pedang bergejolak saat dia berbicara dengan kaget. Kristal pedang ilahi. Mata Ye Chen Feng berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan dewa pedang. Jika dia menggunakan kristal pedang ilahi untuk mengolah tubuh pedang tak terkalahkan, dia tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatan dan potensi tubuh pedang tak terkalahkan. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kristal pedang ilahi. Ye Chen Feng mengambil keputusan. Berdengung. 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 Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya mendekati kristal pedang ilahi dan ingin mengambilnya, tiba-tiba, Untayan Dao Insight yang menakutkan melonjak dari segala arah. Itu dengan liar menyatu ke dalam tubuh lelaki tua yang layu itu dan membangkitkan vitalitas dalam dirinya. Dalam sekejap mata, tubuh lelaki tua yang layu itu menjadi semakin berisi. Mata kosongnya dipenuhi semangat. Kekuatan yang menyesakan terpancar dari tubuhnya yang pulih dengan cepat. Dewa kosong tingkat menengah yang maha kuasa. Ye Chen Feng yakin bahwa lelaki tua yang layu itu adalah dewa kosong tingkat menengah ketika dia merasakan aura dari lelaki tua yang layu itu. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Kamu bisa tersesat sekarang atau mati. Mata lelaki tua yang layu itu sedalam laut. Dia memandang Ye Chen Feng dan dewa pedang yang maha kuasa dengan niat membunuh. Kalian semua, mundurlah. Aku akan melawannya. Ye Chen Feng bermaksud melemahkan fisik desolate besar melalui pertempuran, sehingga fisik desolate besar menjadi lebih cocok dengannya. Jadi dia berjalan sendirian. Mati. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mendengarkan nasihatnya dan mendekatinya tanpa izin, lelaki tua layu yang duduk di tanah melepaskan sinar pedang yang tak tertandingi. Kilatan pedang merobek ruang seperti pelangi dan menebas Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak mencoba menghindari sinar pedang panjang. Sebaliknya, dia membiarkan sinar pedang mengenai tubuhnya. Hem. Melihat sinar pedangnya dihancurkan oleh tubuh kuat Ye Chen Feng, alis seputih salju lelaki tua layu itu bergerak-gerak. Dia terkejut. Menarik. Aku belum pernah melihat manusia dengan tubuh sekuat ini. Meskipun tubuh fisik Ye Chen Feng tidak terkalahkan, lelaki tua kurus itu tidak menunjukkan rasa takut. Matanya yang dalam menyala dengan semangat juang saat dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Pedang, ayo. Terbaik. Merasakan panggilan lelaki tua yang layu itu, seluruh tanah berguncang. Pedang batu yang berat menembus tanah dan terbang ke arah lelaki tua yang layu itu. Ketika lelaki tua yang layu itu meraih pedang batu itu, niat pedang yang tak tertandingi menyebar dari tubuh lamanya. Niat pedangnya begitu kuat sehingga dewa pedang dan yang lainnya mau tidak mau harus mundur tiga langkah. Pedang asal universal. Merasakan bahwa pedang batu di tangan lelaki tua itu telah mencapai tingkat senjata dewa kekosongan, Ye Chen Feng segera memanggil pedang asal universal dan jiwa pedang dewa kekosongan untuk melawan serangan itu. Hem, pedang asal universal. Mengapa pedang asal universal suku dewa ada di tanganmu? Melihat pedang asal universal di tangan Ye Chen Feng yang memuntahkan ki asal universal, lelaki tua yang layu itu mengenali asal usul pedang dan terkejut. Aku akan memberitahumu saat kamu mengalahkanku. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang dewa kekosongan dan menggabungkannya ke dalam pedang asal universal, membangunkan Moer. Dia mengaktifkan semua pola ilahi di universal origin swat dan menjalin bayangan pedang sepanjang 10 ribu meter untuk menyerang tetua yang layu itu. Bang! Kedua pedang dewa kekosongan itu berbenturan dan kekuatan ledakannya merobek gundukan pedang bawah tanah, menyebabkan tanah bergetar. Setelah bentrokan pertama, Ye Chen Feng dan lelaki tua yang layu itu mengubah gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka terus-menerus menyimpulkan pedang daoyang muskil dan menggunakan gerakan pedang yang tidak dapat diprediksi untuk menyerang satu sama lain. Dalam sekejap, gundukan pedang bawah tanah dipenuhi bayangan pedang yang tajam. Mereka bentrok hebat dalam kehampaan dan menciptakan percikan api yang mencolok. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan ahli pedang daoyang sebelum aku mati. Langit sangat baik padaku. Orang tua yang layu itu tertawa dan mengabaikan ancaman pedang asal universal. Dia menjadi satu dengan pedang dan menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan pedang saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ye Chen Feng. Di sisi lain, Ye Chen Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia tidak menggunakan gerakan membunuh apapun dan hanya menggunakan pemahamannya tentang pedang daoyang untuk melawan serangan lelaki tua yang layu itu. Waktu berlalu dengan lambat. Ye Chen Feng dan lelaki tua yang layu itu seperti mesin yang tidak mengenal kelelahan. Mereka terus-menerus menyimpulkan gerakan pedang yang kuat dan menyerang satu sama lain dengan sekuat tenaga. Segera, tiga hari berlalu. Dalam tiga hari ini, Ye Chen Feng, yang memiliki tubuh primitif dan darah primordial, memiliki keunggulan absolut. Dia bertarung semakin gagah berani tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Di sisi lain, luka lelaki tua yang layu itu semakin parah. Dia secara bertahap ditekan oleh Ye Chen Feng dan terpaksa mundur. Melihat lelaki tua yang layu itu akan kalah, jimat cahaya yang muskil tiba-tiba muncul di tubuh lamanya. Itu seperti tornado yang berputar mengelilingi tubuhnya. Junior, aku akan menggunakan jurus terakhirku. Hati-hati. Orang tua yang layu itu mengingatkan dan mengendalikan jimat cahaya yang muskil untuk menyatu dengan kekuatan seluruh gundukan pedang bawah tanah. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melonjak dari segala arah dan menyatu menjadi jimat cahaya, mengaktifkannya satu persatu. Sekering. 2073. Penguasa Manusia. Mendengar kata-kata lelaki tua kurus itu, mata Ye Chen Feng yang dalam bersinar dengan cahaya yang tajam. Jika penguasa manusia tidak dengan seenaknya membunuh para pakar umat manusia yang maha kuasa, maka status umat manusia tidak akan serendah sekarang. Senior, mohon beristirahat dengan tenang. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membuat penguasa manusia membayar harga yang menyakitkan dan menghancurkan ambisinya. Ye Chen Feng membungkuk dalam-dalam tiga kali pada mayat lelaki tua kurus itu dan berjanji dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia memuntahkan aliran api kehidupan dan melelehkan mayat lelaki tua kurus itu, mendapatkan kristal pedang leluhur yang sangat murni. Namun, dengan kristal pedang ilahi, kristal pedang leluhur tidak lagi menarik bagi Ye Chen Feng. Dia memberikan kristal pedang leluhur kepada dewa pedang dan pergi ke kristal pedang ilahi yang menyegel roh pedang ilahi. Darah nenek, gabung. Ye Chen Feng menggigit jarinya dan terus-menerus memasukkan darah nenek ke dalam kristal pedang ilahi, memberi nutrisi pada kristal pedang ilahi. Setelah sekitar tiga hari, kristal pedang ilahi telah menyerap cukup banyak darah nenek dan menjalin hubungan dengan Ye Chen Feng. Sambil berpikir, Ye Chen Feng menyimpan kristal pedang ilahi ke dalam tubuhnya. Ayo, turun dan lihat. Setelah menyimpan kristal pedang ilahi yang berharga, Ye Chen Feng menginjak tanah yang berlubang dan membuka terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Dia memimpin dewa pedang, dewa iblis, dan yang lainnya turun dan tiba di energi asal senjata yang tersegel jauh di bawah tanah. Susu energi asal. Melihat energi asal senjata terkondensasi menjadi genangan susu spiritual asal, Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat gembira. Mereka dengan cepat memanggil artefak dewa kekosongan masing-masing dan mengirimkannya ke dalam kumpulan susu spiritual asal untuk menyerap energi asal senjata dan meningkatkan kekuatan artefak dewa kekosongan mereka. Karena tidak ada yang terjadi akhir-akhir ini, ayo berkultivasi di sini sebentar. Meningkatkan kekuatan artefak dewa kekosongan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ye Chen Feng memutuskan untuk berkultivasi di sini sebentar dan pergi setelah artefak dewa kekosongan mereka selesai bertransformasi. Baiklah. Dewa pedang dan yang lainnya mengangguk. Mereka menyebar di sekitar kolam dan memakan buah ilahi kekacauan yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka dengan cepat menyempurnakannya dan meningkatkan kekuatan mereka. Esensi pedang ilahi, sempurnakan. Sementara dewa pedang dan yang lainnya sedang berkultivasi, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan kehancuran di tubuhnya dan secara paksa menyempurnakan esensi pedang ilahi. Dia meminjam kekuatan esensi pedang ilahi yang terkandung dalam esensi pedang ilahi untuk mereformasi tubuh pedang tak terkalahkan miliknya. Waktu berlalu, dan satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, alam dewa kekosongan tampak tenang dan tenteram, namun kenyataannya, arus bawah sedang melonjak. Surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi, yang telah menderita kerugian besar di makam desolate, muncul di kuil emas cemerlang-klan kekaisaran surgawi untuk membahas rencana mengusir Ye Chen Feng dan dewa Phoenix. Hanya dengan mengusir Ye Chen Feng dan dewa Phoenix barulah mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semua yang mereka miliki. Begitu Ye Chen Feng dan dewa Phoenix memiliki cukup waktu untuk tumbuh, akan sulit bagi dewa Phoenix untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, alam dewa kekosongan terlalu besar. Menemukan satu orang sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi sedang memikirkan rencana tersebut, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya kemasan tiba-tiba datang. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di kuil emas cemerlangku? Meskipun orang yang datang diselimuti cahaya kemasan, penglihatan surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi masih dapat melihat identitas aslinya. Mereka berbicara dengan nada bermusuhan. Kenapa kamu tidak menyambutku, sebuah suara yang dalam datang dari cahaya kemasan? Apakah kamu tidak ingin memaksa Ye Chen Feng keluar? Kenapa kamu punya rencana? Mata kedua surga ilahi tertinggi berbinar. Itu benar. Aku punya rencana. Selain itu, ini benar-benar sangat mudah. Aku jamin Ye Chen Feng akan menunjukkan dirinya. Sosok yang diselimuti cahaya kemasan itu mengangguk. Ye Chen Feng adalah kebanggaan umat manusiamu. Apakah kamu benar-benar rela membiarkan dia mati? Kaisar tertinggi surga langsung menjadi tenang dan menyesap teh abadi. Kaisar tertinggi surga, jangan mencoba mencari tahu niatku. Jika kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan pergi. Pria dengan cahaya kemasan berkata dengan dingin. Baiklah, bicaralah. Surga ilahi tertinggi secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk pria dengan cahaya kemasan dan menjentikan jarinya ke arahnya. Bukankah sebaiknya kita membicarakan kondisinya dulu? Pria dengan cahaya kemasan itu tidak terburu-buru dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kondisi apa yang kamu inginkan? Kata surga ilahi tertinggi. Bunuh Ye Chen Feng. Aku ingin mengambil harta karun darinya dulu. Kata pria dengan cahaya kemasan. Kamu menginginkan kayu ilahi primal chaos. Mata surga ilahi tertinggi memancarkan sinar cahaya saat dia merenung sejenak. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang aku inginkan. Selama kamu bersumpah untuk membiarkan aku mengambil harta karun darinya terlebih dahulu, aku akan memberitahumu rencana untuk memancingnya keluar. Kata pria dengan cahaya kemasan. Baiklah, dewa ini berjanji padamu. Surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Kalau begitu bersumpah demi dao surgawi. Setelah kamu bersumpah, aku akan memberitahumu rencana untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. Kata pria dengan cahaya kemasan. Oke. Surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi menganggup dan bersumpah demi dao surgawi. Sekarang, kamu seharusnya bisa berbicara tanpa khawatir. Setelah bersumpah, surga ilahi tertinggi berkata perlahan. Kamu hanya perlu dua orang untuk memancing Ye Chen Feng. Kata pria dengan cahaya kemasan. Siapa? Orang suci Federmun dan Yue Ye Ming. Kata pria dengan cahaya kemasan. Hem, keduanya berhubungan dengan Ye Chen Feng. Surga ilahi tertinggi bertanya dengan heran. Itu benar. Pria dengan cahaya kemasan menganggup dan berkata, orang suci Federmun adalah wanita Ye Chen Feng dan Yue Ye Ming adalah putra satu-satunya. Jika kita mulai dengan mereka berdua, saya jamin Ye Chen Feng akan mengambil risiko dan tampil di depan umum. Kamu ingin kami mengendalikan Federmun dan Yue Ye untuk mengancam Ye Chen Feng? Kaisar tertinggi surga bertanya. Tidak, mengendalikan Federmun dan Yue Ye Ming adalah rencana terburuk. Untuk melindungi Ye Chen Feng, mereka berdua mungkin bunuh diri. Pria dengan cahaya kemasan menggelengkan kepalanya dan berkata, cara terbaik adalah memukul ular di tempat yang sakit. Itulah kelemahan Ye Chen Feng dan Federmun. Mengatakan itu, pria dengan cahaya kemasan memberitahu mereka rencana yang telah dia pikirkan. Ini memang rencana yang bagus. Surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi menganggup dan berkata, Ye Chen Feng pasti tidak akan membiarkan wanitanya menikah dengan orang lain. Federmun, yang tidak punya tempat lain untuk pergi, mungkin menaruh harapannya pada Ye Chen Feng. Karena kalian berdua tidak keberatan, aku akan menunggu lamaran pernikahan Patriark Agung di Istana Kenaikan. Pria dengan cahaya kemasan tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, saya akan menyebarkan berita melalui berbagai saluran dan memberitahu seluruh alam dewa kekosongan tentang hal ini. Saya tidak takut Ye Chen Feng tidak akan muncul. Setelah mengatakan itu, pria dengan cahaya kemasan tidak bertahan lama. Dia berbalik dan meninggalkan Istana Bright Gold, yang memancarkan cahaya ilahi. Ilahi tertinggi, menurutmu apakah orang ini adalah Yuhu Asen atau penguasa manusia? Kaisar tertinggi surga mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat sosok pria emas yang akan pergi. Tidak peduli siapa dia, itu tidak akan mengubah apapun. Tuhan ditakdirkan menjadi huang sang. Surga ilahi tertinggi berkata tanpa keraguan. Setelah mengatakan itu, surga ilahi tertinggi perlahan bangkit dan meninggalkan Istana Bright Gold. Dia kembali ke klan langit ilahi untuk mempersiapkan aliansi pernikahan dengan Istana Kenaikan. Sebulan kemudian, berita tentang aliansi pernikahan antara klan langit ilahi dan Istana Kenaikan meledak di alam dewa kekosongan. Ini dengan cepat menyebar ke seluruh klan dan sudut alam dewa kekosongan, menjadi topik diskusi di alam dewa kekosongan. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng, yang telah menyempurnakan kristal pedang ilahi selama beberapa bulan, akhirnya menggabungkan kristal pedang ilahi dan roh pedang ilahi ke dalam tubuh desolate miliknya. Setelah itu, tubuh Ye Chen Feng melonjak dengan aura pedang yang mengejutkan langit dan bumi. Itu menembus seluruh ruang, menyebabkan fenomena aneh terus-menerus muncul di langit dan bumi saat terus menyerang Ye Chen Feng. Menghadapi serangan fenomena aneh, Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila dengan tubuh dipenuhi kekuatan pedang yang tak terkalahkan, sepertinya tidak menyadarinya. Dia terus menggunakan fenomena aneh untuk memadatkan tubuh pedang tak terkalahkan. Tubuh pedang tak terkalahkan, bentuk. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan yang mengejutkan, langsung menghancurkan fenomena aneh yang menyerangnya. Dia memadatkan tubuh pedang tak terkalahkan yang kuat dan mengolah kembali domain pedang. 2075 Aku akhirnya memadatkan fisik pedang tak terkalahkan. Saat dia memadatkan fisik pedang tak terkalahkan, Ye Chen Feng terbangun dari kultivasinya selama berbulan-bulan. Setelah memadatkan fisik pedang tak terkalahkan dengan bantuan kristal pedang ilahi, Ye Chen Feng merasa bahwa tubuhnya telah menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan yang dapat membelah alam semesta dengan lambayan tangannya. Perpaduan sempurna dari fisik pedang tak terkalahkan dan fisik desolate membentuk domain ganda. Desolate domain sudah tak terkalahkan. Sekarang Ye Chen Feng telah memadatkan domain pedang. Dengan kekuatan dua domain, Ye Chen Feng dapat dengan mudah membunuh ahli alam dewa kekosongan akhir dan bertarung melawan ahli alam dewa kekosongan sempurna. Ye Chen Feng telah memadatkan fisik pedang tak terkalahkan, pedang asal segudang, dan artefak dewa kekosongan lainnya. Setelah melahap kekuatan asal dalam jumlah besar, artefak dewa kekosongan terus mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatannya. Namun, waktu yang dibutuhkan artefak dewa kekosongan untuk mengalami transformasi terlalu lama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Sembilan dunia bawah, melahap. Ye Chen Feng tidak bisa membuang seluruh waktunya di sini. Sambil berpikir, dia memanggil sembilan dunia bawah dan mengendalikannya untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Ia melahap seluruh ruang dan secara langsung melahap energi asal senjata ke dalam sembilan dunia bawah. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini. Setelah mengambil energi asal senjata, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia meninggalkan bagian terdalam dari makam pedang Ketika mereka melihat Suan Ziwei dan yang lainnya yang jelas-jelas membaik setelah bertarung di makam pedang selama beberapa bulan, mereka pergi bersama. N. Disarray komunikasi Setelah meninggalkan gundukan pedang bawah tanah yang diselimuti oleh batasan yang kuat, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa disarray komunikasi di dadanya telah menyala. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam komunikasi aray dis, wajahnya langsung berubah suram. Gelombang kemarahan keluar dari tubuhnya dan langsung mengoyak ruang di sekitarnya. Ada apa, Cheng Feng? Merasakan kemarahan yang keluar dari Ye Chen Feng, Shen Daoxu dan yang lainnya terkejut dan bertanya. Kaisar Naga telah mengirimiku pesan. Istana Transformasi Bulu ingin membentuk aliansi pernikahan dengan klan Langit Dewa, dan target aliansi pernikahan adalah orang suci Bulan Bulu dan Tian Jiugu. Ye Chen Feng berkata dengan ekspresi muram. Suaranya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Aliansi pernikahan, Shen Daoxu dan yang lainnya sudah mengetahui hubungan antara Ye Chen Feng dan Saint Feather Moon. Dia berkata dengan sedikit khawatir, pada saat kritis ini, klan Dewa Langit dan Istana Feather Moon tiba-tiba menjalin aliansi pernikahan. Mereka jelas-jelas mengincarmu, tujuan mereka adalah untuk memancingmu keluar. Aku tahu, semua ini ditujukan padaku. Ye Chen Feng mengangguk, mengepalkan tangannya dan berkata, tapi aku tidak bisa melarikan diri. Cheng Feng, berapa lama sampai aliansi pernikahan antara klan Langit Ilahi dan Istana Kenaikan terjadi? Shen Daoxu dan yang lainnya juga memahami betapa pentingnya orang suci Bulan Bulu bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng pasti tidak bisa melihat istrinya dibawa pergi oleh pria lain, jadi mereka tidak mencoba membujuknya. Masih ada lebih dari tujuh bulan, Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah. Sepertinya kita harus membuat rencana yang bagus. Kalau tidak, perjalanan ke Istana Kenaikan bukan pertanda baik bagi kita. Shen Henggu, yang mengenakan jubah putih panjang, berkata dengan ekspresi serius. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa melawan klan Langit. Terlebih lagi, kita tidak hanya harus menghadapi klan Langit, tapi juga klan Iblis. Jika kita ingin melawan mereka, kita harus mengundang ahlinya, Shen Daoksu berkata setelah berpikir sejenak. Undang para ahli, siapa yang harus kita undang? Shen Henggu dan yang lainnya berpikir keras. Dewa Langit Tertinggi, Langit Kaisar Tertinggi, dan sembilan Dewa Iblis yang mungkin muncul semuanya adalah yang maha kuasa di kesempurnaan Agung Alam Dewa Kosong. Dilihat dari kekuatan pertempuran yang ditampilkan di Makam Kekacauan, Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi sama-sama berada di puncak Alam Dewa Kosong. Mereka tak terkalahkan di alam Dewa Kekosongan. Hanya Dewa Phoenix, yang terus-menerus menyempurnakan api ilahi kekacauan, yang memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Aku sudah memikirkan seseorang. Jika kita bisa mengundangnya, kita mungkin punya kesempatan untuk bertarung melawan pemimpin Klan Dewa Tertinggi dan yang lainnya. Dewa Kekosongan Zen Lei, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berkata setelah menarik nafas dalam-dalam. Siapa? Tatapan semua orang beralih ke Dewa Kekosongan Zen Lei. Tian bisa. Dewa Kekosongan Zen Lei berkata, kekuatan Tian Ken juga telah mencapai kesempurnaan agung dari alam Dewa Kosong. Dia mempunyai dendam yang sangat besar terhadap Klan Langit. Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi ingin menyingkirkannya saat itu namun gagal. Jika kita bisa mengundangnya, kita mungkin punya kesempatan untuk bertarung melawan pemimpin Klan Dewa Tertinggi dan yang lainnya. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang kultifator nakal dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, orang ini memiliki temperamen yang aneh. Dia baik dan jahat. Tidak mudah untuk mengundangnya, kata Dewa Pedang dari samping. Di mana Tian Ken, Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Saya mendengar bahwa Tian Ken berada di Lembah Matahari Ganas. Namun, Lembah Matahari Ganas sangat berbahaya. Lembah ini penuh dengan segel dan formasi yang kuat. Jika ada ketidaknyamanan sekecil apapun, Anda mungkin akan dimusnahkan dalam puluhan ribu orang. Formasi, kata Dewa Kekosongan, Zen Lei. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Fiasun Fali untuk mengundang Tian Ken. Jika kita benar-benar tidak bisa mengundangnya, maka kita akan langsung pergi ke Ascension Palace. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan sisi sombongnya. Saya ingin melihat siapa yang berani menikahi wanita saya, Ye Chen Feng. Mendesah. Mendengar kata-kata sombong Ye Chen Feng, Suan Ziwei dan Qin Ruolan menghela nafas pelan di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa tidak iri pada nyonya suci bulan bulu. Mereka iri padanya karena memiliki suami yang baik yang rela mengorbankan segalanya demidia. Istana Kenaikan, Aulan Nyonya Suci. Ibu, apakah itu benar? Apakah kamu benar-benar akan menikah dengan Tian Jiugu? Yue Ye Ming, yang mengenakan jubah putih, datang ke Allah Wanita Suci. Ketika dia melihat Yue Ni Chang, yang sedang duduk di tepi kolam dengan linglung, dia bertanya dengan keras. Iya, ini keputusan Yu Hua Sen. Saya tidak bisa mengubahnya. Yue Ni Chang kembali sadar dan mengangguk lembut. Kenapa? Kenapa begitu? Yue Ye Ming berkata dengan marah. Suku manusia dan suku surgawi bukanlah musuh bebuyutan. Mengapa Yu Hua Sen mendorongmu ke tempat tidur berpemanas? Huh, ini konspirasi. Konspirasi melawan ayahmu. Aku hanya umpan. Yue Ni Chang tahu banyak tentang Ye Chen Feng melalui mata-matanya sendiri. Dia juga tahu tentang konspirasi ini. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apapun. Bahkan jika dia mati, itu tidak ada gunanya. Dan Yu Hua Sen tahu tentang hubungan antara Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang karena batu tiga kehidupan yang misterius. Di bawah pengamatan batu tiga kehidupan, Yue Ni Chang tidak memiliki rahasia sama sekali. Ayah, Ibu, kamu melihat ayahku. Siapa dia? Yue Ye Ming bertanya dengan sedikit kegembiraan. Aku melihatnya. Dan kamu juga melihatnya. Adapun identitasnya, kamu akan tahu kapan dia datang ke Aschen Xion Palace. Yue Ni Chang berkata dengan lemah. Dia tidak memberitahu Yue Ye Ming tentang identitas Ye Chen Feng secara langsung. Aku juga pernah melihatnya. Yue Ye Ming terus mencari dalam ingatannya. Tapi dia tidak memikirkan Ye Chen Feng sama sekali. Ibu, karena ibu tahu ini adalah konspirasi melawan ayahku, mengapa kita tidak melarikan diri. Kita bisa melarikan diri dari istana kenaikan dan bertemu dengan ayah. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Minger, menurutmu apakah Yu Hua Shen akan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri? Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya dengan ringan, saya pikir istana kenaikan saat ini telah menjadi jaring yang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya melihat ayah jatuh ke dalam perangkap mereka. Yue Ye Ming berkata dengan cemas. Percayalah pada ayahmu, dia pasti bisa menghancurkan konspirasi ini dan menyelamatkan kita dari Ascension Palace. Yue Ni Chang dengan lembut memeluk Yue Ye Ming dan berkata dengan lemah. Dan Yue Ni Chang telah menaruh semua taruhannya pada orang tua Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng dan Divine Jade Sky mendukung Ye Chen Feng, masih ada peluang untuk menghancurkan konspirasi ini. Dalam skenario terburuk, dia akan mati bersama Ye Chen Feng. Baiklah, Minger, aku ingin kedamaian dan ketenangan. Pergilah dan berkultivasi. Ingat, jangan bentrok dengan Yu Hua Shen. Tunggu ayahmu datang. Yue Ni Chang mengingatkannya dengan lembut. Jangan khawatir, Bu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yue Ye Ming menganggup dan pergi. 2076. Lembah Viersun terletak di kedalaman pegunungan Viersun di selatan alam dewa kekosongan. Itu adalah salah satu dari tiga tempat paling berbahaya di alam dewa kekosongan. Bahkan seorang ahli tingkat ilahi akan kesulitan beradaptasi dengan suhu tinggi di lembah matahari yang sengit. Karena lingkungan geografis yang unik dari pegunungan Viersun dan kurangnya aktivitas manusia, tanaman spiritual yang disebut bunga matahari Viers tumbuh di tepi pegunungan. Itu adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan ramuan penusuk surga. Itu sangat berharga dan menarik banyak orang untuk mengambil risiko besar dan memasuki pegunungan Viersun untuk memetik bunga matahari Viersun. Namun, tidak peduli seberapa kuat para ahli atau binatang iblis yang kuat di pegunungan Viersun, tidak ada yang berani memasuki lembah Viersun. Ini karena ada seseorang yang tinggal di Viersun Valley. Seseorang yang bahkan surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi tidak dapat membunuh. Kami di sini, pegunungan Viersun ada di depan. Sebuah perahu spiritual kecil muncul di luar pegunungan matahari terik. Zilin, yang mengenakan jubah merah muda, dengan pita dijanggutnya dan riasan tipis di wajahnya, sedang berdiri di atas perahu spiritual. Dia menunjuk ke arah pegunungan matahari terik di depannya, yang tertutup oleh awan merah dan kabut. Zilin, kamu sudah tua. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Jika bukan karena fakta bahwa Zilin telah berkultivasi di pegunungan matahari terik selama jangka waktu tertentu dan lebih akrab dengan tempat itu, Ye Chen Feng tidak akan mau menjaga Zilin di sisinya. Bagaimanapun juga, penampilannya sebagai leluhur alam semesta terlalu mempesona, terlalu menawan, dan terlalu aneh. Ini semua salahmu. Cepat carikan aku tubuh baru. Setiap kali aku mandi, itu mimpi buruk. Zilin mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Hem, banyak sekali batasannya. Setelah memasuki pegunungan Viersun, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi lembah Viersun. Namun, hal itu terganggu oleh pembatasan berlapis. Seseorang telah merusak pegunungan Viersun. Ketika saya berkultivasi di sini, tidak ada banyak batasan. Zilin berkata perlahan sambil menarik kembali kekuatan jiwanya. Aku tidak menyangka Tian Ken akan menjadi master formasi. Zilin, di mana lembah matahari sengit? Ye Chen Feng bertanya dengan tenang. Jika aku mengingatnya dengan benar, Viersun falis harusnya berada di selatan pegunungan Viersun. Zilin mengidentifikasi arah dan menunjuk ke selatan. Ayo pergi, kita langsung ke Viersun fali. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Zilin terbang menuju selatan lembah matahari sengit. Mantra pembatas yang kuat di pegunungan tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Keduanya bagaikan pisau panas menembus mentega saat mereka menghancurkan mantra pembatas satu demi satu. Segera, mereka memasuki kedalaman pegunungan Viersun. Berhenti, pegunungan Blazingsun adalah area terlarang di depan kita. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ye Chen Feng dan Liu Ming dengan cepat terbang selama setengah hari sebelum mereka dihentikan oleh segel yang kuat. Di luar segel ada dua manusia batu besar. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng dan Liu Ming, kedua pria batu itu terbangun dari tidur mereka dan berbicara dengan suara serak. Perlombaan Golem Batu Melihat manusia batu di depannya, Ye Chen Feng segera mengenali mereka. Mereka adalah manusia batu yang sangat langka di alam dewa kekosongan. Saya di sini untuk Tian Ken. Kata Ye Chen Feng dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan niatnya. Tuan tidak akan melihat siapapun. Kembalilah. Kedua pria batu itu melirik Ye Chen Feng dan Zilin, menggelengkan kepala dan berkata dengan dingin. Jika saya tidak melihat Tian Ken, saya tidak akan pergi. Kata Ye Chen Feng dan perlahan berjalan menuju dua pria batu itu. Mencari kematian. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mendengarkan nasihat mereka dan bersikeras untuk berjalan mendekat, kedua pria batu itu sangat marah. Mereka mengambil dua senjata batu besar di samping mereka dan menebas Ye Chen Feng. Yang paling, paling membawa puluhan miliar jin senjata batu, Ye Chen Feng tidak menghindar. Saat dua senjata batu hendak mengenai kepala Ye Chen Feng, kekuatan yang kuat meletus dari tubuh Ye Chen Feng langsung menghancurkan dua senjata batu tersebut. Minggir, jika kamu terus bersikap kurang ajar, jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu. Ye Chen Feng menatap dua ahli batu golem, yang sangat terkejut, dan memperingatkan mereka dengan nada yang tak terbantahkan. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng mengambil langkah maju. Kekuatan mengerikan itu secara langsung merobek celah di tanah yang keras dan menabrak batasan seperti kanopi di langit, secara langsung membuat lubang besar di batasan kuat tersebut. Apa? Kekuatan yang luar biasa. Kedua manusia batu itu tahu betapa kuatnya penghalang itu. Bahkan ahli alam leluhur puncak tidak akan mampu memecahkannya dengan mudah. Namun, Ye Chen Feng hanya mengambil langkah maju dan menghancurkan penghalang itu. Hal ini membuat mereka tidak berani lancang dan segera bersembunyi ke samping. Tian Ken, aku di sini untuk mengunjungimu. Tolong tunjukkan dirimu. Ye Chen Feng tidak menerobos masuk setelah menghancurkan penghalang dengan satu langkah. Sebaliknya, dia berdiri di luar penghalang dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah sekitar sepuluh napas, suara rendah dan menakutkan datang dari penghalang. Jika kamu ingin melihatku, masuklah sendiri. Hancurkan penghalang yang aku buat dan kamu secara alami akan melihatku. Baiklah, kalau begitu aku akan menyinggung perasaanmu. Ye Chen Feng menganggup dan meninggalkan Xi Lin di luar. Dia berjalan ke penghalang yang rusak sendirian. Gemuruh. Ye Chen Feng berjalan ke penghalang dan segera mengaktifkan kekuatan penghalang. Sejumlah besar pola pembunuhan hitam melonjak dari segala arah dan menyerang Ye Chen Feng. Pola pembunuhan hitam sangat kuat. Seorang ahli alam leluhur biasa akan merasa sulit untuk menolaknya. Namun, Ye Chen Feng memiliki tubuh sunyi. Dia membiarkan pola pembunuhan hitam menyerangnya tanpa menghindar. Gerbang kehidupan ada di sana. Menahan serangan pola pembunuhan hitam, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan lokasi gerbang kehidupan. Dia dengan cepat terbang. Gemuruh. Saat dia mendekati gerbang kehidupan, Ye Chen Feng mengalami serangan yang lebih intens. Pola pembunuhan hitam langsung memusnahkannya seperti air pasang. Void Dewa Pedang Jiwa, tebas. Dengan pikiran, jiwa pedang dewa kekosongan Ye Chen Feng terbang keluar dari laut jiwanya dan memotong pola pembunuhan hitam yang melanda dirinya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatannya. Seperti gunung yang bergerak, dia menerobos pola pembunuhan hitam yang rusak dan bergegas keluar dari gerbang kehidupan. Dia tiba di luar lembah matahari terik yang diselimuti lapisan pembatasan. Ini adalah, formasi pembunuhan dunia bawah. Melihat pembatasan susunan yang melonjak di lembah matahari terik, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa ini adalah formasi pembunuhan dunia bawah yang legendaris. Otak pemakan dewa kebetulan memiliki metode untuk menghancurkan formasi pembunuhan dunia bawah. Untuk menghancurkan formasi pembunuhan dunia bawah, pertama-tama seseorang harus menemukan tiga inti susunan formasi pembunuhan dunia bawah dan kemudian menghancurkannya pada saat yang bersamaan. Hanya dengan begitu formasi pembunuhan dunia bawah dapat dipatahkan. Meskipun sulit untuk menghancurkan formasi, Ye Chen Feng masih masuk ke formasi pembunuhan dunia bawah tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Setelah berjalan ke formasi pembunuhan dunia bawah, pemandangan di depan Ye Chen Feng segera berubah. Sungai dunia bawah yang besar melonjak dengan kekuatan 100 miliar pound dan langsung memusnahkan Ye Chen Feng. Di sungai dunia bawah, ada sejumlah besar roh jahat berlidah panjang, roh tanpa kepala, dan segala jenis roh ganas. Pemandangan menyedihkan itu membuat seseorang bergidik. Tubuh pedang tak terkalahkan. Setelah diserang oleh formasi pembunuhan dunia bawah, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan dan berdiri di sungai dunia bawah tanpa bergerak. Sebelum roh-roh ganas di formasi pembunuhan dunia bawah bisa mendekati tubuhnya, mereka dihancurkan oleh cahaya pedang yang tak terkalahkan. Bahkan sungai dunia bawah yang mengerikan yang bisa langsung menghancurkan ahli tingkat leluhur tidak bisa mendekati tubuhnya. Inti susunannya ada di sana. Ye Chen Feng akrab dengan metode untuk menghancurkan formasi pembunuhan dunia bawah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan dengan mudah menemukan lokasi dari tiga inti susunan formasi pembunuhan dunia bawah. Pada saat berikutnya, puluhan ribu pedang dewa yang tak terkalahkan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tiga sungai pedang. Mereka secara langsung merobek sungai dunia bawah, menghancurkan pola formasi pembunuhan dunia bawah, dan menyerang tiga inti susunan. Peng 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 Tiga suara pecah terdengar. 2077 Tian Ken, Bolehkah aku bertanya apakah kamu bisa menunjukkan dirimu sekarang? Ye Chen Feng mengabaikan panas terik dan berjalan ke bagian terdalam dari lembah matahari yang sengit. Dia berdiri di luar rumah batu dan berbicara dengan suara yang dalam dan nyaring. Lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka kamu bisa dengan mudah menghancurkan formasi pembunuhan dunia bawah milikku. Kamu memang memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Pintu rumah batu itu perlahan terbuka. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan wajah penuh kerutan keluar. Dia mengenakan jubah linen dan memiliki sepasang mata yang dalam yang sepertinya telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang dan auranya tidak kuat, ketika Ye Chen Feng melihatnya, dia merasakan aura berbahaya. Namun, aura berbahaya ini tidak kuat. Bicaralah, mengapa kamu datang ke Fiasun Fali untuk menemukanku? Tian Ken menatap wajah tampan Ye Chen Feng dan perlahan bertanya. Aku ingin kamu keluar dan membantuku menangani Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi. Ye Chen Feng menyatakan niatnya. Bocah, apakah kamu mempermainkanku? Atau apakah kamu sedang bermimpi? Tian Can menilai Ye Chen Feng dan mengungkapkan senyuman mengejek. Ia berkata, kau ingin bertarung melawan Langit Ilahi Tertinggi dan Langit Kaisar Tertinggi hanya dengan dirimu sendiri. Menurutku kamu gila. Saya mendengar bahwa senior memiliki perselisihan besar dengan ras surga. Jika senior bersedia keluar dan membantu saya, mungkin senior dapat memenuhi keinginan balas dendamnya. Ye Chen Feng tidak marah setelah mendengar kata-kata sinis Tian Ken. Nak, aku tidak tahu apakah kamu pernah melihat Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda terlalu lemah dibandingkan dengan mereka. Mereka bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Tidak ada gunanya meskipun aku membantumu. Tian Ken menggelengkan kepalanya, oke, suasana hatiku sedang buruk hari ini dan tidak ingin membunuhmu. Enyahlah kembali ke tempat asalmu. Saya tidak akan pergi sebelum mencapai tujuan saya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Nak, apa menurutmu aku tidak akan berani membunuhmu? Ekspresi Tian Ken menjadi gelap dan suaranya menjadi dingin. Bukannya kamu tidak berani membunuhku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, berhentilah mencoba menjadi misterius. Biarkan Tian Can yang asli keluar. Hem, menarik, aku telah meremehkanmu. Avatar Tian Can terkejut karena Ye Chen Feng telah mengungkap rahasianya. Karena kamu mengetahui rahasiaku, kamu bisa mati sekarang. Dengan itu, Avatar Tian Can meledak dengan empat kehendak dao besar. Mereka bergabung dengan larangan yang meresap ke lembah matahari terik dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki. Itu cukup untuk menghancurkan gunung. Itu menyapu langit dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Void Dewa Pedang Jiwa, hancurkan. Jiwa Pedang Dewa Tiruan terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyerang pedang raksasa terlarang itu dengan kecepatan kilat. Meskipun Jiwa Pedang Dewa Virtual puluhan kali lebih kecil dari pedang raksasa larangan, Jiwa Pedang Dewa Virtual berhasil mematahkan pedang raksasa larangan dan serangan klon Tian Can. Jiwa Pedang Dewa Tiruan, kamu semakin mengejutkanku. Namun, tidak cukup bagimu untuk melihat tuanku. Mata klon Tian Can melebar. Dia bergabung dengan kekuatan larangan di lembah matahari terik dan melancarkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Meskipun kekuatan kloning Tian Can mendekati kekuatan Dewa Kosong akhir, klon tersebut tidak dapat melakukan banyak keterampilan super dan dia tidak memiliki senjata Dewa Kosong yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan tubuhnya berubah menjadi pedang tak terkalahkan. Dia mematahkan serangan klon Tian Can dan menebas tubuhnya. Astaga! klon Tian Can bereaksi dengan cepat dan menghindari serangan Ye Chen Feng. Namun, bekas pedang yang dalam tertinggal di tanah yang panas. Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu bersembunyi? Ye Chen Feng tersenyum dan memecahkan tanah yang keras dengan kakinya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke klon Tian Can. Percepatan Waktu Merasakan bahwa pukulan Ye Chen Feng telah mempercepat waktu sebanyak 50 kali, klon Tian Can meletakkan telapak tangannya di depan dadanya dan memadukannya dengan kekuatan-kekuatan keinginan Wei Inten. Ledakan. Seluruh ruangan bergetar. Ketika pukulan Ye Chen Feng mendarat di telapak tangan klon Tian Can, dia langsung membakar darah hongmengnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya hingga 30 triliun jin. Kekuatan yang berada di luar imajinasi kloning Tian Can menghancurkan kekuatan keinginan jalan yang telah dia keluarkan. Klon Tian Can dikirim terbang dan dia mendarat dengan keras di tanah. Tendangan kekuatan super. Ketika klon Tian Can membuat lubang besar di tanah, Ye Chen Feng melompat tinggi dan melangkah keluar dengan tendangan sombong. Saat dia turun, ruang itu hancur. Jejak kaki yang menakutkan itu dipenuhi dengan kekuatan miliaran jin. Seolah-olah itu akan menghancurkan gunung. Ia menginjak tubuh klon Tian Can dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Seluruh tanah amruk. Wilayah matahari yang terik. Meski tubuhnya terluka, klon Tian Can mengendalikan kekuatan lembah matahari terik dan memadukannya ke dalam tubuhnya. Dia mengaktifkan wilayah matahari terik yang kuat dan terbang ke langit. Kau membuatku marah. Klon Tian Can yang berada di wilayah matahari terik berkata dengan marah. Sejumlah besar api membakar sekujur tubuhnya dan membakar ruangan. Huff, bagaimana suatu wilayah bisa memberimu begitu banyak kepercayaan diri? Ye Chen Feng mendengus dan berkata, karena kamu tidak mau keluar, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng seperti gunung saat dia menabrak wilayah matahari terik yang telah diaktifkan oleh klon Tian Can. Dia menyerbu ke wilayah tersebut dan menghancurkan kekuatan wilayah tersebut untuk menyerang klon Tian Can. Pemusnahan Wilayah Matahari Yang Terik Klon Tian Can mengendalikan wilayah matahari terik dan kekuatan wilayah yang terik itu berubah menjadi naga yang menyala-nyala. Mereka meraung dan menyerang Ye Chen Feng. Tian Can dopelganger sebanding dengan yang maha kuasa di alam dewa kosong akhir. Kekuatan wilayah yang dia ciptakan sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh alam dewa kosong yang maha kuasa. Namun, tubuh penghancuran Ye Chen Feng lebih kuat dari artefak dewa kosong biasa. Naga yang menyala itu tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia mengayunkan tinju sucinya yang terbuat dari logam suci dan menghancurkan naga yang menyala-nyala itu. Dia menekan klon Tian Can. Jiwa pedang dewa kosong, tebas. Setelah menghancurkan naga yang menyala-nyala, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang dewa kosong untuk menciptakan banyak bayangan pedang. Dia menyerang klon Tian Can dengan ganas dan terus melukai tubuhnya. Wilayah Matahari Terik bakar semuanya. Klon Tian Can tidak menyangka tubuh fisik Ye Chen Feng begitu menakutkan. Wilayah Matahari Terik tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia terus meningkatkan kekuatan wilayah Matahari Terik, membakar Ye Chen Feng dan memblokir serangan jiwa pedang dewa kosong. Tinju Dewa Transformasi 3000 Tsunami yang mengerikan datang. Tubuh fisik Ye Chen Feng tiba-tiba membesar dan tinjunya berubah menjadi segudang keterampilan. 3000 tinju dewa yang berisi kekuatan miliaran kilogram mengoyak wilayah Matahari Terik. Mereka menghancurkan tsunami yang berkobar dan menyerang klon Tian Can, yang ekspresinya berubah drastis. Bam! Klon Tian Can dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng. Dia menabrak tembok gunung merah beberapa ratus meter jauhnya dan menciptakan lubang besar di dinding gunung yang keras. Retakan juga muncul di tubuh klon. Tian Can, keluarlah! Jika kamu tidak keluar, klonmu akan dihancurkan olehku. Setelah menggunakan tinju dewa Transformasi 3000 untuk mengirim klon Tian Can terbang, Ye Chen Feng tidak menindak lanjuti serangan lain. Sebaliknya, dia melihat ke rumah batu yang tidak dapat ditembus dan tidak terpengaruh dan berkata dengan nada mendominasi. Junior, kekuatan tempurmu memang mengejutkanku. Namun, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaanku. Suara dalam yang sepertinya datang dari neraka terdengar di rumah batu. Klon Tian Can terlihat sangat mirip dengan klon Tian Can. Namun, kulitnya keriput dan berwarna hijau tua. Ada aura beracun yang kental di sekelilingnya saat dia berjalan keluar dari rumah batu. Dia memandang Ye Chen Feng, yang berdiri di udara, dengan niat membunuh yang kuat. 2078. Gas beracun yang sangat kental. Ye Chen Feng mengerutkan kening ketika dia melihat tubuh asli Tian Can berjalan keluar dari rumah batu. Dia tidak menyangka tubuh Tian Can memiliki gas beracun yang begitu kuat. Junior, besiaplah untuk mati. Tian Can meraung dan pedang besar sepanjang 3 meter muncul di tubuhnya. Itu adalah pedang berat dengan ukiran naga di atasnya. Dengan satu tebasan, seluruh ruang terbelah menjadi dua. Niat pedang yang mengerikan membuat Ye Chen Feng sulit bernapas. Pedang asal universal. Ye Chen Feng tidak berani gegabuh saat menghadapi Tian Can. Dia segera memanggil pedang asal universal yang telah berevolusi dari energi asal deforer. Dia menggunakannya untuk memblokir di depannya dan dengan paksa mematahkan serangan Tian Can. Hem, pedang asal universal. Mengapa pedang asal universal ada di tanganmu? Siapakah Shen Henggu bagimu? Tian Can terkejut saat melihat Ye Chen Feng memanggil pedang asal universal. Dia berhenti menyerang dan bertanya dengan dingin. Senior kenal senior Henggu. Ye Chen Feng bertanya dengan heran ketika dia melihat ekspresi Tian Can. Dia sudah menebak identitasnya. Mungkinkah? Tiba-tiba, Ye Chen Feng teringat perseteruan antara Tian Can dan suku langit. Sambil berpikir, dia memanggil Shen Daoksu dan Shen Henggu dari cermin semesta. Daoksu, Henggu. Melihat kemunculan tiba-tiba Shen Daoksu dan Shen Henggu, mata Tian Can dipenuhi dengan emosi yang kuat. Ye Chen Feng yakin bahwa Tian Can, Tian Can seperti Shen Daoksu dan Shen Henggu. Mereka semua adalah dewa yang belum mati. Anda. Meskipun penampilan dan aura Tian Can tidak dikenal, Shen Daoksu dan Shen Henggu menangkap rasa keakraban dari matanya. Saya mengejar matahari. Tian Can menekan kegembiraannya dan mengirimkan identitasnya kepada Shen Daoksu dan Shen Henggu. Mengejar dewa matahari. Kamu mengejar dewa matahari. Kamu belum mati. Saat itu, suku dewa memiliki delapan dewa tertinggi. Delapan dewa tertinggi adalah andalan suku dewa. Mengejar dewa matahari adalah salah satu dari delapan dewa tertinggi. Daoksu, Henggu, bisakah kita mempercayai anak ini? Tian Can tidak mengerti Ye Chen Feng, jadi dia mengirimkan suaranya untuk bertanya. Mengejar dewa matahari, Cheng Feng adalah putra Yao Tian. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Shen Daoksu memberitahu Tian Can tentang identitas Ye Chen Feng. Putra Yao Tian, apakah Yao Tian masih hidup? Mengetahui identitas Ye Chen Feng, Sun Ca Singgat memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi berbeda. Sebagai gadis suci dari ras ilahi, Shen Yao Tian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan delapan raja ilahi agung, dan dewa pengejar matahari bahkan merupakan setengah guru bagi Shen Yao Tian. Ayo, ikuti aku. Ayo bicara di dalam. Niat membunuh Tian Can menghilang saat dia memanggil Ye Chen Feng dan dua lainnya ke dalam rumah batu. Klon Tian Can, yang telah terluka para oleh Ye Chen Feng, berjaga di luar rumah batu. Ruang Dimensi Master Setelah berjalan ke rumah batu, pemandangan di depan mata Ye Chen Feng berubah drastis. Ia menemukan bahwa ia telah sampai di sebuah lembah dengan pemandangan yang menyenangkan. Di bagian terdalam lembah, terdapat kolam terapung dengan gas beracun yang pekat. Karena gas beracun di kolam terlalu kuat, tidak ada satupun tumbuhan roh dalam jarak beberapa kilometer dari kolam. Apakah Yao Guang masih hidup? Ye Chen Feng dan yang lainnya duduk di bangku pohon. Tian Can menatap wajah familiar Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Ibuku akan segera dihidupkan kembali. Ye Chen Feng samar-samar bisa menebak identitas Tian Can, jadi dia menjawab dengan jujur. Ye Wu Jim memang kuat. Ibumu tidak menikah dengan orang yang salah. Tian Can mengungkapkan senyuman langka. Senior, siapa kamu? Ye Chen Feng ingin mengetahui identitas asli Tian Can. Namaku Ca Sing Sun, dan aku adalah salah satu dari delapan raja ilahi agung dari ras ilahi. Aku adalah setengah guru bagi ibumu. Tian Can memberitahu Ye Chen Feng identitas aslinya. Setengah guru bagimu. Setelah mengetahui identitas Tian Can, Ye Chen Feng segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Tian Can sebanyak tiga kali. Setelah menerima tiga busur Ye Chen Feng, senyum Tian Can menjadi lebih lebar ketika dia bertanya dengan suara rendah, Bagus, bagus, bagus. Nak, kamu memintaku keluar untuk menghadapi ras ilahi. Iya, Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi menggunakan istriku untuk memaksaku muncul. Aku tidak bisa melarikan diri. Ye Chen Feng menganggup dan menceritakan semuanya pada Tian Can. Kamu benar-benar mengambil kekayaan di makam Desolation dari Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi. Itu tidak mudah. Tian Can memuji, namun, Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi sangat kuat, dan orang di belakang mereka bahkan lebih menakutkan. Senior, aku ingin tahu siapa orang di balik Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi. Ye Chen Feng ingin tahu siapa orang di balik ras ilahi itu. Orang itu menyebut dirinya Shen Huang, dan aku hanya melihatnya sekali. Jika dia tidak membunuh Dewa Kaisar saat itu, ras dewa tidak akan binasa. Meskipun Dewa Kaisar telah meninggal, serangan terakhir Dewa Kaisar melukai Shen Huang dengan parah. Saya ingin tahu apakah dia telah pulih dari luka-lukanya setelah bertahun-tahun. Tian Can tenggelam dalam ingatannya saat dia memberitahu Ye Chen Feng tentang apa yang terjadi saat itu dan orang di balik ras ilahi. Shen Huang, senior, seberapa kuat Shen Huang? Ye Chen Feng terus bertanya. Kaisar Dewa dari suku Dewa adalah yang maha kuasa dari alam Dewa Kosong. Karena Shen Huang mampu membunuh yang mulia, kemampuannya pasti telah mencapai alam Dewa Kosong juga. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mengetahui level apa yang dimilikinya. Kemampuan telah tercapai. Tian Can menggelengkan kepalanya. Setelah mengetahui kekuatan Shen Huang, Ye Chen Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Senior, jika Shen Huang telah pulih dari luka-lukanya, adakah orang di dunia Dewa Kekosongan yang bisa melawannya? Ada banyak talenta terpendam di dunia Dewa Kekosongan. Aku tidak tahu apakah masih ada Dewa Kosong. Tian Can berpikir sejenak dan berkata, Namun, ayahmu memperoleh peluang besar di reruntuhan Dewa. Setelah bertahun-tahun, dia mungkin memiliki kemampuan untuk melawan Shen Huang. Ayahku. Iya, Ye Wu Ji adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika Shen Huang ingin menjadi Dewa, ayahmu pasti akan menjadi pesaing terbesarnya. Tian Can menganggup dan berkata, Ayo pergi. Kita akan pergi ke Istana Yuhua untuk mencuri pengantin wanita. Tunggu, Senior. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Senior, kamu menggunakan racun untuk memurnikan tubuhmu. Apakah Anda mencoba menggunakan keterampilan racun kuno untuk menebus ketidaklengkapan jalur yang telah Anda kembangkan sehingga Anda dapat mencapai puncak alam Dewa Kosong? Saat mereka berbicara, Ye Chen Feng telah mengendalikan otak pemakan Dewa untuk mematah-matai tubuh Tian Can. Dia secara samar-samar telah menemukan rahasia tubuhnya. Itu benar. Aku ingin menggunakan racun untuk memperbaiki jalanku. Namun, lukaku terlalu parah saat itu. Akibatnya, tubuhku terlalu lemah. Aku menggunakan keterampilan racun kuno dan berkultivasi selama lebih dari seratus ribu tahun, tapi aku masih belum bisa menebusnya. Tian Can memandang Ye Chen Feng dengan heran dan mengangguk. Senior, jika kamu percaya padaku, aku mungkin punya cara untuk memperbaiki jalanmu. Kata Ye Chen Feng setelah berpikir beberapa lama. Sungguh, mata Tian Can tiba-tiba melebar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan kaget. Iya, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Senior, lihat ini. Apa ini? Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan buah ilahi kekacauan yang mengandung energi asal. Buah ilahi kekacauan. Tian Can telah hidup bertahun-tahun dan matanya tajam. Dia segera mengenali buah ilahi kekacauan di tangan Ye Chen Feng. Iya, buah ilahi kekacauan ini mengandung energi asal dari alam semesta. Jika kamu menyempurnakannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan jalanmu. Jika satu buah ilahi kekacauan tidak cukup, aku punya lebih banyak. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan buah ilahi kekacauanmu. Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak alam dewa kekosongan dalam hidup Anda. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Huh, jika aku tidak mengembangkan skill racun kuno, buah ilahi kekacauan ini mungkin bisa membantuku menyelesaikan jalanku. Namun, tubuhku telah rusak para oleh skill racun kuno. Dengan kondisiku saat ini, aku, aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan jalanku. Tian Chan menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan menyesal. Jangan khawatir, senior, saya akan membantu Anda menghilangkan racun di tubuh Anda. Sedangkan untuk tubuh Anda yang telah terkorosi para oleh racun, saya juga memiliki benda spiritual untuk memperbaikinya. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil pohon kiong aneh yang dia peroleh dari makam desolate. Pohon Kiong Ki Melihat pohon kuno di depannya, hati tenang Tian Chan bergejolak. Dia sangat terkejut. Pohon Kiong Ki adalah kayu ilahi penempat tubuh terbaik di alam dewa kekosongan. Tian Chan percaya bahwa selama dia menghilangkan racun di tubuhnya dan memurnikan pohon Kiong Ki, dia akan mampu memperbaiki tubuhnya yang rusak. 2079 Empat bulan kemudian, aura mengerikan melonjak di kedalaman Skorching Sun Valley dan meledakkan awan merah yang menyelimuti Skorching Sun Valley sepanjang tahun. Saya akhirnya menyelesaikan dao saya. Setelah menyempurnakan pohon Kiong Ki dan tiga buah ilahi kekacauan yang mengandung energi asal, dewa Sun Chaser akhirnya menyelesaikan daonya. Racun di tubuhnya juga telah dimakan oleh Chaos Divine Wood. Setelah menyelesaikan daonya, kekuatan tempur Sun Chaser God meningkat beberapa kali lipat. Dia hampir menjadi dewa puncak kosong dan mampu bersaing dengan kaisar tertinggi surga. Dewa Phoenix, yang telah berkultivasi di inti tanah semesta, juga berhasil menyempurnakan api ilahi kekacauan. Dia telah menyelesaikan lompatan kualitatif dan sekarang menjadi dewa puncak kosong. Naga lilin iblis ilahi telah menyempurnakan tubuh iblis jahat dan menyelesaikan perubahan kualitatif pada tubuh iblis ilahi miliknya. Dia terus-menerus maju ke dewa kosong bawah. Beberapa senjata besar dewa kosong yang telah dipelihara oleh energi asal senjata juga telah mengalami perubahan signifikan. Kekuatan mereka menjadi lebih mengerikan. Saatnya pergi ke istana kenaikan. Setelah menghitung waktunya, ada waktu kurang dari dua bulan sebelum pernikahan antara suku langit ilahi dan istana kenaikan. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi dan segera menuju ke istana kenaikan. Pada saat ini, istana kenaikan tampak tenang. Namun, itu sebenarnya telah membuat jebakan yang tidak bisa dihindari, menunggu Ye Chen Feng tiba. Bagaimana kabar Yu Yue? Yu Hua Shen, yang mengenakan jubah panjang dengan pola awan dan memiliki wajah yang dipahat, bertanya dengan lembut sambil duduk di gunung curam di istana kenaikan. Dia sedang melihat murid yang datang untuk melapor kepadanya. Emosi nyonya suci normal dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Di sisi lain, Yue Ye Ming telah berkeliaran di sekitar gerbang gunung istana kenaikan. Murid berbaju hitam melaporkan. Sepertinya Yu Yue menaruh harapan besar pada Ye Chen Feng. Yu Hua Shen mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran dan berkata, namun, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Selama Ye Chen Feng berani datang, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Yu Hua Shen melambaikan tangannya dan memerintahkan, pergilah, terus awasi Yu Yue dan Yue Ye Ming. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera lapor padaku. Saat hari aliansi pernikahan semakin dekat, banyak ras surgawi, ras iblis, dan istana kenaikan tiba lebih awal. Mereka tinggal di Ascension Immortal City dan menunggu hari aliansi pernikahan untuk menuju ke Ascension Palace untuk memberi selamat kepada mereka. Saat kota abadi Yu Hua sibuk dengan aktivitas, sebuah kapal perang besar mendarat di luar kota. Orang-orang dari Domain Pedang, dipimpin oleh Dewa Pedang, memasuki kota dengan cara yang megah. Domain Pedangku telah mengambil alih penginapan hujan terapung. Aku tidak ingin siapapun tinggal di sana selama setengah waktu dupa. Mereka yang tidak pergi akan dibunuh tanpa ampun. Kaisar Pedang Langit, yang telah melangkah ke alam dewa virtual setengah langkah, berdiri di luar gedung hujan terapung berlantai 5, yang terletak di taman yang menyenangkan. Dibangun dengan gaya kuno dan terletak di luar gedung hujan terapung. Maderf Asteriskar, apakah Domain Pedangmu ingin menjadi musuh istana iblis surgawiku? Tetua istana iblis langit alam leluhur bintang 5 berjalan menuruni tangga kayu. Dia mengenakan jubah hitam bermotif tengkorak, memiliki rambut putih, dan matanya tajam dan kuat. Dia adalah tetua istana iblis langit alam leluhur bintang 5. Astaga! Segera setelah tetua berjubah hitam selesai berbicara, cahaya pedang yang tajam menembus ruang seperti pedang naga yang tajam dan menebas tetua istana setan langit yang ekspresinya berubah drastis. Pedang Kaisar Langit-Langit terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat hingga tetua istana iblis langit tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menggunakan kartu asnya untuk membela diri. Namun, pedang di tangan Kaisar Pedang Surgawi adalah artefak leluhur dengan kualitas terbaik. Dengan satu serangan, ia menghancurkan semua kartu truf pertahanan yang digunakan oleh tetua istana iblis surgawi. Dengan satu serangan, ia membelah tubuhnya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya. Ingat, waktumu hanya setengah dupa. Setelah setengah waktu dupa, aku akan memandikan tempat ini dengan darah. Kaisar Pedang Langit berkata dengan mendominasi setelah membunuh tetua istana iblis langit alam leluhur bintang lima dengan satu pedang. Setelah menyaksikan kekuatan Kaisar Pedang Langit, para ahli istana iblis langit yang marah tidak berani mengatakan apapun. Pada akhirnya, mereka meninggalkan Floting Reyn In dengan perasaan malu. Tuan Mudaye, kapan kita akan pergi ke istana kenaikan? Setelah mengusir orang-orang istana iblis langit yang menempati Floting Reyn In, Dewa Pedang datang ke ruang sayap di lantai atas Floting Reyn In dan bertanya dengan lembut sambil menatap Ye Chen Feng yang sedang melihat kekejauhan. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Ini belum waktunya, Ye Chen Feng membuang muka dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu apa artinya masuk ke istana kenaikan, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menghadapinya dengan berani. Keesokan paginya, para ahli istana setan langit yang telah diusir oleh Kaisar Pedang Langit datang ke penginapan hujan terapung dengan agresif. Mengikuti mereka adalah dua tetua alam dewa virtual setengah langkah dari klan iblis. Siapa yang begitu berani membunuh tetua agung istana setan langit kemarin? Tetua klan iblis kurus dengan rambut panjang berwarna hijau tua, mata cekung, dan aura iblis di sekelilingnya berdiri di aula penginapan hujan terapung dan bertanya dengan tegas. Aku akan memberimu waktu tiga napas untuk tersesat. Jika kamu tidak pergi, tinggalkan hidupmu. Suara dominan dewa pedang terdengar di Floting Reyn In saat dia memberikan perintah yang tidak boleh ditentang. Sombong sekali. Hari ini, aku akan. Sebelum penatua alam dewa virtual setengah langkah menyelesaikan kalimatnya, cahaya pedang yang tak tertandingi turun dari langit dan menebas tubuhnya, membunuhnya seketika. Meneguk. Menyaksikan penatua alam dewa virtual setengah langkah terbunuh seketika, para ahli istana setan langit ketakutan. Mereka berlari keluar dari Floting Reyn In secepat mungkin. Astaga. Saat tetua alam dewa virtual setengah langkah yang tersisa dari klan iblis tertegun, waktu tiga tarikan napas telah berlalu. Cahaya pedang tajam lainnya turun dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya seketika. Istana, Tuan Istana, apakah kita masih ingin membalas dendam? Menyaksikan dua tetua alam dewa virtual setengah langkah terbunuh seketika, para pakar istana iblis langit ketakutan setengah mati. Mereka memandangi Tuan Istana Setan Langit yang berwajah pucat. Sialan, apakah kamu ingin mati? Bahkan dewa virtual setengah langkah pun terbunuh seketika. Bagaimana kita akan membalas dendam? Namun, karena orang-orang domain pedang berani membunuh tetua klan iblis, menurutku iblis tidak akan membiarkan ini begitu saja. Setelah mengatakan itu, orang-orang istana setan langit melarikan diri dengan panik. Karena kinerja domain pedang terlalu kuat dan iblis tidak ingin memulai konflik terlalu dini untuk menghindari masalah yang tidak perlu, klan iblis tidak membalas dendam bahkan setelah dewa pedang membunuh dua tetua klan iblis secara berturut-turut. Persis seperti itu, lima hari berlalu. Selama lima hari ini, banyak kekuatan alam dewa kekosongan datang ke kota abadi Yuhua. Saat ini, masih ada empat hari sebelum pernikahan antara klan langit ilahi dan istana Yuhua. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang telah menunggu di ruang samping, memperhatikan bahwa disarai komunikasi di tangannya menyala. Sudut mulutnya sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ketajaman. Saatnya pergi ke istana Yuhua. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil meletakkan disarai komunikasi di tangannya dan melihat matahari merah terbit di luar jendela. Dela pedang, ayo pergi ke istana Yuhua. Ye Chen Feng berjalan keluar dari ruang samping dan memimpin dewa pedang, penguasa pedang langit, penguasa pedang mistik, dan ahli domain pedang lainnya keluar dari gedung hujan terapung dengan cara yang megah. Mereka berjalan menuju istana Yuhua yang terletak di belakang gunung kota abadi Yuhua. Orang-orang domain pedang yang tiba-tiba menuju ke istana Yuhua segera membuat khawatir berbagai kekuatan besar di kota abadi Yuhua, menyebabkan mereka agak terkejut. Mereka semua sudah menebak tujuan domain pedang menuju istana Yuhua sebelumnya. Karena Ye Chen Feng telah mengembangkan ilusion Dao Inten ke tingkat yang sangat tinggi, ditambah dengan darah meraj, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chen Feng telah muncul di antara orang-orang domain pedang. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di gerbang gunung istana Yuhua yang diukir dari kristal suci kelas tertinggi. 2080. Ye Ming Ye Chen Feng memandang Yue Ye Ming, yang mengenakan jubah putih panjang dan memiliki sosok tinggi dan lurus, berjalan di sekitar gerbang gunung istana Ascension. Sudut mulut Ye Chen Feng tanpa sadar melengkung. Ye Chen Feng paling khawatir tentang dua orang dalam perjalanan ke istana Ascension ini. Salah satunya adalah istrinya, Yue Nichang, dan yang lainnya adalah putranya bersama Yue Nichang, Yue Ye Ming. Anda mendengar suara yang familiar, Yue Ye Ming menoleh untuk melihat suara itu. Pada saat ini, ilusi pada Ye Chen Feng menghilang, memungkinkan Yue Ye Ming melihat penampilannya dengan jelas. Saudara Ye, Yue Ye Ming terkejut dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berjalan mendekat dan berkata, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan? Tidak, Yue Chen Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Yue Ye Ming. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, saya di sini untuk melamar. Melamar, siapa yang kamu suka? Yue Ye Ming bahkan lebih terkejut lagi. Dia terkejut bahwa Yue Chen Feng akan melamar pada saat ini. Orang suci dari Federmun, Yue Chen Feng tersenyum dan berkata dengan hangat. Siapa? Yue Ye Ming tiba-tiba meninggikan suaranya dan ekspresinya berubah. Saudaraku Ye, aku memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki, tetapi kamu ingin menikahi ibuku. Ye Chen Feng. Ye Ming, tidak bisakah kamu menebak siapa aku? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berkata tanpa berkata-kata, bukankah ibumu memberitahumu siapa aku? Kamu? Kamu kata-kata Ye Chen Feng membuatnya memikirkan kata-kata Yue Ni Chang. Sebuah pemikiran yang luar biasa muncul di benak Yue Ye Ming. Matanya melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Kamu tidak bisa menjadi ayahku, kan? Bagaimana menurutmu? Jika aku bukan ayahmu, mengapa aku melamar ibumu saat ini? Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi ayahku? Yue Ye Ming berkata dengan sedikit bingung, kamu bukan kakak Ye. Namun, dia tidak berani mengucapkan kata terakhirnya dengan lantang. Melalui berbagai tanda, kemungkinan besar Ye Chen Feng adalah ayahnya. Ayo pergi, kita akan memasuki gunung. Biarpun aku harus menembus langit, aku akan membawa ibumu pergi dengan selamat. Melihat Yue Ye Ming masih belum bisa menerima kebenaran, Ye Chen Feng mengungkapkan sisi dominannya dan berbicara dengan nada mendominasi. Tunggu-tunggu, Anda tidak bisa pergi. Saat ini, istana kenaikan telah memasang jaring yang tak terhindarkan, menunggu Anda jatuh ke dalamnya. Setelah Anda masuk ke istana kenaikan, Anda tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Yue Ye Ming meraih lengan Ye Chen Feng dan berkata, Jangan khawatir, kali ini aku pasti akan menghancurkan istana kenaikan dan membuat kelantian dan kelan iblis membayar harganya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan kelompoknya perlahan berjalan menuju istana Yuhua yang dijaga ketat. Iya, apakah kamu punya undangan? Jika tidak, tidak ada yang diizinkan masuk. Melihat Ye Chen Feng dan kelompoknya berjalan mendekat, enam murid yang menjaga gerbang gunung istana kenaikan segera menghentikan mereka dan menanyai mereka dengan nada tidak ramah. Bunuh siapa saja yang berani menghentikan tuanku. Sebelum Ye Chen Feng bisa mengatakan apapun, penguasa pedang langit dan penguasa pedang mistik memancarkan niat pedang yang melonjak yang mengobarkan kehampaan. Aura menakutkan mengunci ke enam murid itu, menyebabkan kaki mereka gemetar. Mereka sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Enyahlah. Saat penguasa pedang langit meraung, ke enam murid yang ketakutan oleh niat pedang yang melonjak itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia melangkah ke tangga batu giok istana kenaikan dan berjalan menuju istana kenaikan di puncak gunung. Erem, ayah, kapan kamu menjadi penguasa wilayah pedang? Yue Ye Ming, yang mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan perlahan menerima kenyataan itu, bertanya dengan kaget. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi penguasa suatu wilayah, selain memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang juga perlu memiliki cara yang mengejutkan. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali bertemu Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tidak terlalu kuat. Aku akan memberitahumu tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu ketika keluarga kita bersatu kembali. Ye Chen Feng tersenyum. Beraninya kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu melukai murid-muridku dan masuk tanpa izin ke istana kenaikan? Ketika kelompok Ye Chen Feng berjalan menuju istana kenaikan dengan kecepatan yang sangat cepat, raungan marah terdengar. Empat pria tua berambut putih berjubah bermotif awan dengan aura melonjak dan memegang senjata leluhur memimpin lebih dari 20 murid istana Ascension untuk mencegat kelompok Ye Chen Feng. Ini adalah penguasa wilayah pedang. Dia di sini untuk melamar orang suci Federmun. Penguasa pedang langit melangkah maju dan memancarkan niat pedang yang menakutkan saat dia berbicara dengan cara yang mendominasi. Saya pikir Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Setelah mengetahui tujuan kedatangan kelompok Ye Chen Feng, empat tetua alam leluhur bintang lima dari istana Ascension langsung marah. Empat cakram formasi misterius muncul dari tubuh mereka dan bergabung ke dalam kehampaan, membentuk formasi pembunuhan yang sangat misterius. Hati-hati, itu formasi pembunuhan seribu bulu. Ini sangat kuat dan dapat mengancam dewa virtual setengah langkah. Yue Ye Ming segera memberitahu Ye Chen Feng tentang formasi tersebut melalui transmisi suara saat dia melihat diagram formasi besar yang mengalir dengan rune formasi padat di kehampaan. Huff, beraninya kamu menghentikan tuanku dengan formasi sekecil itu. Penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri mendengus dingin. Dua pedang leluhur tingkat tertinggi keluar dari tubuh mereka dan berputar di atas kepala mereka, melepaskan lonceng pedang yang menusuk telinga. Setelah menyempurnakan buah ilahi kekacauan yang diberikan Ye Chen Feng kepada mereka, pemahaman penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri tentang wilayah tersebut telah melampaui dewa virtual setengah langkah biasa. Saat mereka mengambil jurusan prinsip pedang, kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat. Selain dua senjata leluhur tingkat tertinggi, keduanya bisa melawan dewa virtual tingkat rendah biasa bersama-sama. 10.000 Tebasan Pedang Penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri menyerang pada saat yang bersamaan. Dao Will yang mereka simpulkan dengan cepat bergabung menjadi dua pedang leluhur tingkat tertinggi. Seketika, 10.000 pedang muncul dan menutupi seluruh kehampaan. Mereka menyerang formasi pembunuhan seribu bulu dan bentrok sengit dengan bulu-bulu ringan yang telah diciptakan oleh formasi pembunuhan seribu bulu. Meskipun formasi pembunuhan seribu bulu sangat kuat, itu tidak bisa menghentikan serangan penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri. Dalam serangkaian suara keras yang menghancurkan, penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri menyerang lagi. Menggunakan tubuh mereka untuk mengendalikan pedang, mereka menebaskan dua pedang mengejutkan yang dapat membelah gunung dan sungai. Seperti air terjun terbalik, mereka memangkas formasi pembunuhan seribu bulu. Keempat tetua istana kenaikan merasa ngeri ketika formasi pembunuhan seribu bulu dipatahkan. Mereka segera menyerang bersama murid-murid lainnya, mengendalikan senjata suci terkuat dan senjata leluhur mereka untuk menyerang penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri. Namun, kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri. Saat penguasa pedang langit dan penguasa pedang misteri menyerang pada saat yang sama, kilauan pedang langsung merobek serangan para ahli istana Ascension dan membuat mereka terbang. Puff, puff, puff. Berlumuran darah dan terluka parah, keempat tetua istana kenaikan memuntahkan setegup darah pada saat yang sama dan dikirim terbang. Mereka menabrak pohon-pohon kuno dan tidak dapat bangkit lagi. Karena kamu manusia, aku akan mengampuni nyawamu. Kuharap kamu tidak memprovokasiku lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah empat tetua yang terluka parah dan para murid istana kenaikan yang sangat terkejut dan mundur. Dengan itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya terus mendaki gunung. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikan Ye Chen Feng dan kelompoknya. Namun, berita tentang domain pedang yang menerobos ke istana Ascension langsung menyebar ke seluruh istana Ascension. Hal ini membuat khawatir Yuhu Asen dari istana Ascension, yang sedang membuat rencana di istana Ascension, serta para ahli maha kuasa dari ras surgawi dan ras iblis yang bersembunyi di dekat istana Ascension. Segera, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di puncak gunung. Mereka sampai di luar istana kenaikan yang dibangun dengan gaya sederhana dan megah. Terima kasih telah menonton!